Ketua PSI yang sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, menyambangi kantor KPK pada siang tadi. Suami Erina Gudono tersebut juga didampingi Ketua DPP PSI, Francine Wijoyo. Kedatangan ke kantor KPK, Kaisang menyebut atas inisiatifnya, dan ia juga menegaskan jika dirinya bukan penyelenggara negara ataupun pejabat. Kaisang juga mengklarifikasi mengenai perjalanannya ke Amerika Serikat pada 18 Agustus, di mana dirinya menumpang pesawat milik kerabatnya. Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa perjalanannya nepeng. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya. Sebelumnya, Kaisang menjadi sorotan usai adanya dugaan penggunaan jet pribadi yang terindikasi sebagai gratifikasi saat dirinya dan Erina bertolak ke luar negeri. Sedangkan Ketua DPP PSI, Francine Wijoyo, menyebut jika Kaisang menaiki jet pribadi atas ajakan kerabatnya. Terima kasih telah menonton!